Sama seperti musim pertamanya, Serial What? Epef? Sasan 2 kembali menghadirkan kisah yang berbeda dari tiap karakter yang berasal dari semesta yang berbeda pula. Contohnya, kisah Nebula sebagai anggota Nova Corps lalu. Ada juga kisah Tolusta yang terdampar di planet Sakar yang dibawakan dengan Con. Pembawaan dengan berbagai genre ini membuat cerita dari setiap episodenya jadi lebih variatif karena tidak terlalu fokus ke genre superhero sehingga tidak terasa membosankan. Selain itu, untuk sebuah serial yang memiliki format antologi, What? Epef? Sasan 2 juga berhasil memberikan konkursi yang memu sewaktu menonton musim pertama serial What? Epef? Mungkin banyak dari kamu yang sudah mengetahui kalau sejumlah aktor di proyek Live Acian MCU terlibat sebagai pengisi suara dari karakternya masing-masing? Nah, hal ini juga kembali terjadi pada musim kedua serial animasi tersebut. Makanya, enggak main. Sebenarnya memang ada beberapa karakter yang enggak melibatkan aktor aslinya sebagai pengisi suara, seperti Tone Star, Natasha Romanoff, dan Stevie Rogers. Namun, terlepas dari hal tersebut, para voice aktor yang mengisi posisi aktor MC yang aksen tersebut tetap berhasil menghadirkan suara yang fun. Serial What? Epef? ACSON 2 kembali hadir dengan gaya animasi yang terbilang sama dengan musim pertamanya. Serial ini juga kembali menghadirkan cara pengambilan adegan pertarungan yang mirip dengan yang sering kita lihat pada film dan serial Live Acian MCU. Bahkan, eksekusinya terbilang lebih mulus deh. Selain visual, aspek lain yang terasa serial What? Epef? Sason 2 jadi terasa seperti, proyek NCU banget juga terletak pada scoringnya. Sebab, serial ini sempat beberapa kali menghadirkan scoring ikonis yang pernah kita dengar di proyek Live Acian MCU, seperti lagu Tema Afengers hingga lagu dansanya S.